Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT Kita tetap diperlengsehatan oleh Allah SWT Amin Nah oke Kesempatan pagi hari ini ya Saya itu kedatangan mobil lagi ya Kali ini mobilnya itu jarang Selama saya bermain double cabin ya Baru dua kali kalau tidak tiga kali saya dapat mobil ini Mazda BT Pro Tetapi kali ini itu metik Jadi metik Dan nanti bakal tak reviewin buat palek-palekku semua Kebetulan mobil ini tangan pertama dari baru Asli Adesolo Suko Arjo Ini mobilnya sudah ada di sini Nanti bakal tak coba juga Karena saya sendiri selama main double cabin Saya belum pernah cobain mobil ini Ini kesempatan pertama Nanti tak reviewin buat palek-palekku semua Siapa tau ada yang jodoh Siapa tau ada yang cocok Nggak usah lama-lama Kita lihat ini dia mobilnya Sampai jumpa tam selamat menikmati 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 ingin mulai selamat menikmati senapan menikmati selamat menikmati yang telah cari selamat menikmati selamat menikmati Saya yakin barang-barangnya yang dipasang juga pasti bagus ya. Nih, atasnya juga bagus sekali. Oke. Ini benar-benar baru datang ya, ya. Juga sudah ada hand retalkenya, nih ada HT-nya juga, nih. Ya, atau ICOM. Jadi kalau dipakai untuk turing, ataupun untuk kegiatan-kegiatan bareng-bareng, itu enak, ya. Nih, ini MID-nya di sini. Kalau saya lihat, MID-nya sama dengan Ranger tahun 2015. Menurut saya, loh, ya. Tuh. Posisi di situ. Ya, tuh. Empat kali empatnya sama dengan Ford Ranger, ya. Letaknya di sini juga. Ini masih sama dengan wheel track. Ya, kan. Jadi ini salah satu, ya, ya. Menurut saya, opsi bagus. Kalau kita beli wheel track, itu kan mahal. Kalau beli ini, murah seperti itu. Ini, kita lihat, Kak. Ini cruise control, voice command, bentuk setirnya. Ini masih sama dengan Ford Ranger, hanya beda di lambangnya saja. Nah, coba kita nyalakan mesinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Walus banget mesinnya, le. Ini belum di service, belum di salon, ya. Kita lihat kayak apa mesinnya. Tuh. Tuh. Ruang-ruang depannya itu bagus semua. Ya, kan. Tuh. Bersih banget, le. Dan ini anehnya, nih. Merknya tetap pomoco, ya. Tuh. Nah, nih. Ini belum tak bersihin, belum tak salon-salon, ya. Masih bawaan. Tuh. Masih bersih sekali. Ini kalau nanti paling main ke sini, lihat langsung di sini. West pasti berubah. Udah dibersih. Ini soalnya hari ini nanti rencananya mau langsung di salon. Mesin belum pernah dibongkar sama sekali, ya. Nah. Ayo, Kak. Masuk, Kak. Nah. Di video kali ini, saya bakal coba, ya. Bakal tes drive langsung. Untuk mobil ini. Coba kita nanti muter, ya. Di Taman Kota Gemolong juga. Coba lihat. Nah, ini dingin. Nah, ini saya tadi juga baru tanya kalau pengen ganti Android itu gimana. Tadi saya juga baru cari info. Nah, sekali-kali kita coba, ya. Nah. Kita test drive. Oke. Wih. Wah. Enak banget, we. Kaki-kakinya. Mantap. Nah, kita coba, ya, Lek, ya. Kaki-kakinya empuk sekali, ya. Wuh. Matic-nya masih sangat responsif, ya. Enak banget, menurut saya. Nih. Tunggu. Menurut Pak Lek gimana? Apalagi yang masih penasaran, ya. Kemarin ada beberapa orang yang sempat saya tawari dengan mobil. Ini ada yang bilang Mazda bla-bla-bla-bla lah. Itu kalau menurut saya kok enggak, ya. Ini masalahnya apa? Ini. Ini ya. Langsung ini. Tak tarik nol nih. Tuh. Tuh. Masih sama persis dengan Ford Ranger. Kenapa? Mesinnya itu sama dengan Ford Ranger. Nih, ya kan. Tidak muter, ya. Kita coba. Setir-setirnya pun, Lek. Masih bagus sekali, ya. Faktur masih sama persis. Jadi, emang ini masih tangan pertama dari baru. Pajaknya bulan 2. Jadi, pajaknya masih gris. Seperti itu, Lek. Tuh, kaki-kakinya juga enak. Tuh, tarian mesinnya itu enteng banget kalau menurut saya, Lek. Tapi ya, kembali lagi ke selera. Nah, kemarin sih saya beranggapan, oh, body kit-nya bisa saya convert pakai Raptor ataupun T8. Seperti itu dengan Ford Ranger. Tetapi, saya sendiri juga belum coba, ya. Karena setelah saya lihat, tadi ada lekuan beberapa di... Apa namanya, Lek? Di... Pintu, ya. Di pintu depannya itu ada beberapa lekuan. Kalau masalah belakang, bisa mungkin saya buatkan. Untuk, paknya, mungkin kita ganti lampunya-punya E-Vot Ranger. Atau kita ganti Excel, E-XL di LED, ya. Setelah lampu LED itu bisa. Nah, tetapi kalau saya lihat tadi, kalau untuk yang di pintu, ada lekuannya itu lelah. Itu bisa kita buat atau enggak. Nanti bakal tak bawa ke bengkel dulu. Untuk ngecek. Seperti itu. Untuk nyoba, ya, Lek. Tetapi kalau untuk dipakai-pakaian sendirilah, enak sekali ini. Ya. Matic. Ya, 4x4. Dan pastinya bukan bekas tambang. Seperti itu. Jadi jangan nanti terus pak Lek tanya, wah, bekas tambang atau bukan? Kebetulan asli adik. Sasisnya juga kelihatan seger sekali, ya. Semuanya masih bagus, ya. Ini belakang ada bunyi itu, kotak-kotak itu saya yakin dari tutup pintunya. Eh, tutup pintu. Tutup baknya, ya. Tutup baknya. Itu nanti bisa kita setel. Biar enggak begitu terasa dinginnya, ya. Kalau pasti ini lupang. Nah, ini kita ke tempat garasi kita yang baru, ya. Garasi yang baru kita, kalau dari arah Purwod tadi, sebelum perempatan gemolong, kiri jalan, ya, ya. Jadi nanti antara-antara tempatnya saya itu, setelah Koramil gemolong, kalau dari Purwod tadi, kalau dari arah Solo, setelah perempatan kan jalan. Seperti itu. Nah, ini. Enak banget kaki-kakinya juga. Joss. Nah, ini Koramil. Nanti setelah Koramil, paling ya sekitar 100, eh, 200 meter-nya lah. kiri jalan. Ya, sekali-kali kita tes drape, ya. Tes drape. Sama sekalian ngejelasin bagaimana. Soalnya ini juga saya baru pertama kali ini, kalau untuk yang manual, saya pernah pakai. Tapi kalau untuk yang Matic, juga saya baru dapat pertama, juga baru coba ini, ya. Dan menurut saya, dengan Ford Ranger, sama persis. Nih, nih. Turbo Boost-nya itu, loh, enak banget. Kalau kemarin ada yang bilang, tenaganya lembek, monggo. Ini main ke sini aja, di tes drape dulu, ya, toh. Cocok dibayar, ya. Tidak cocok, ya. Hidup-hidup silaturahmi, kan. Gitu, toh, ya. Nah, ini sudah sampai tempatnya kita, ya, ini. Oke. Di sini ada beberapa, ya. Ada Navara-Navara juga, itu. Siap. Sudah sampai, ya, toh. Kuncinya aja, ini sama persis, ya. Dengan Ford Ranger, nih. Ini kuncinya masih sama persis. Oke. Mobil ini saya buka dengan harga Rp210 juta. Monggo, buat palai-pali yang berminat, bisa langsung telepon saya di nomor 081-289-808-115. Jangan lupa like and subscribe. Semangat tanpa sambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.